Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan insektisida dengan merek dagang Prevaton 50 SC nah Prevaton 50 SC yaitu mempunyai bahan aktif ploran traniliprol sebesar 50 GL gram per liter seperti itu ya nah 50 SC SC ini artinya yaitu suspension suspension konsentrat atau yang mana suspension ini mempunyai bahan-bahan atau partikel-partikel padat air yang memang dibentuk dalam formulasi suspension konsentrat nah disitu suspension konsentrat biasanya kalau insektisida yang mempunyai serinya SC suspension konsentrat maka yang harus digunakan terlebih dahulu sebelum insektisida ini digunakan yaitu harap dikocok terlebih dahulu biasanya ada tulisannya seperti ini kan kocok dahulu sebelum menggunakan insektisida ini dikocok seperti ini saja seperti itu ya nah ini tidak berlaku untuk Prevaton saja nah artinya ini berlaku untuk semua jenis insektisida yang mempunyai serinya SC ingat-ingat ya SC itu suspension konsentrat artinya ketika kita akan menggunakan harus dikocok terlebih dahulu karena di dalamnya itu mengendung gumpalan air seperti itu dan harus sering diaduk nah oke disini saya harus menjelaskan sistem cara kerjanya atau spesifikasinya nah Prevaton ini karena mempunyai bahan aktif klorantaniliprol yang mana semua petani mungkin hampir sudah tahu ya apa sih bahan aktif klorantaniliprol ini dan apa fungsinya untuk tanaman untuk mengendalikan hama apa seperti itu nah yang jelas kalau klorantaniliprol itu fungsinya untuk mengendalikan ulat saya ulangi lagi untuk mengendalikan ulat atau membunuh ulat seperti itu seperti penggerek batang penggerek buah terusan penggulung daun penggerek daun terus hama putih palsu yang jelas yang bentuknya itu ulat nah itu spek khususnya bahan aktif klorantaniliprol untuk membasmi ulat ulat yang ada di tanaman padi tanaman jagung tanaman tomat melon semangka cabai dan yang lain-lain seperti itu nah dengan cara kerjanya yaitu mempunyai klorantaniliprol rata-rata sistemnya itu sistem saraf terus kontak lambung dan sistem mik ya biasanya nah dengan sistem saraf kontak dan lambung serta sistem mik maka insecticide ini sangat efektif digunakan untuk tanaman yang memang si hama ini susah dilihat oleh kasap mata seperti contohnya itu hama penggerek batang hama penggerek batang itu tidak akan bisa dilihat oleh kita kecuali kalau memang hamanya itu ada di luar batang tapi kalau ada di dalam batang makanya tidak akan kelihatan nah karena sifatnya sistem mik maka sistem mik ini akan masuk ke dalam sel jaringan tanaman dan akan diserap oleh tanaman dan akan meracuni tanaman yang ada di dalam batang tanaman seperti itu kalau contohnya di tanaman cabai tanaman cabai biasanya ada hama namanya itu ulat atau yang lebih dikenal yaitu ulat penggerek buah atau ulat bor atau basaratinya itu kalau tidak salah helikoverpa armigira nah itu kan di dalam buah cabai nah apabila kita menggunakan insecticide yang kontak maka tidak akan bisa diserap oleh tanaman otomatis kalau tidak diserap oleh tanaman maka hama yang ada di dalam buah cabai tersebut tidak akan mati atau tidak akan terluka nah kalau kita menggunakan insecticide yang sistemik seperti contohnya prefaton ini maka hama yang ada di dalam buah cabai insyaallah akan bisa dikendalikan seperti itu contohnya lagi ada kalau di tanaman manga biasanya tanaman manga itu batangnya itu banyak yang busuk atau yang banyak yang keropos batangnya nah kita bisa menggunakan bahan aktif klorantaniliprol ya yang saya sarankan itu bahan aktifnya kalau klorantaniliprol itu ada di prefaton terus ada di apa namanya itu yang insektisida yang mahal dari sigenta apa ya namanya virtako itu klorantaniliprol virtako terus ada lagi yang tampur yaitu vertera nah tinggal kawan-kawan pilih saja pilih yang mana nah klorantaniliprol ini yang dari merek prefaton ini awalnya itu dari perusahaan dupont nah sekarang ini dupont ini dibeli oleh FMC kalau gak salah entah dibeli entah kerjasama entah apa saya juga kurang tahu yang jelas insyaallah klorantaniliprolnya ini masih tetap berkualitas dan bagus dan untuk mengendalikan hama yang berjenis ulat insyaallah masih tetap jos dan masih tetap bisa menyelamatkan tanaman kita nah berhubung ini saya buat video sudah maghrib ini sudah anjan maghrib maka video manfaat daripada klorantaniliprol maka saya akan menjelaskan di video yang akan datang dan apabila kawan-kawan ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar seperti itu saya mohon maaf ya karena ini sudah anjan maghrib saya juga mau pulang ke rumah karena posisi saya masih diguguk seperti itu oke apabila video ini bermanfaat silahkan di like dan di subscribe channelnya sekian terima kasih